Grup Kerjasama Bilateral atau GKSB Parlemen Indonesia Jepang menilai banyak calon pekerja migran Indonesia dengan kemampuan dan keterampilan mumpuni, sangat berminat untuk bekerja di Jepang. Ditemui usai mengadakan pertemuan dengan anggota Parlemen Jepang Tokaiki Saburo, Ketua GKSB Parlemen Indonesia Jepang Putih Guntur Soekarno mengatakan Indonesia siap bekerja sama dengan Jepang dalam rangka menyiapkan tenaga kerja terampil untuk bekerja di Jepang. Menurutnya saat ini Kementerian Ketenaga Kerjaan Indonesia sedang mengembangkan program pelatihan budaya dan bahasa. Diharapkan hal ini dapat meningkatkan kemampuan tenaga kerja migran untuk bersaing, mendapatkan kesempatan kerja lintas negara, utamanya Jepang. Tentunya saya juga mendorong pemerintah untuk membuka atau membangun lembaga-lembaga pelatihan ya, itu harus lebih diseriuskan gitu. Agar tenaga kerja yang kemudian dibutuhkan oleh pemerintah Jepang, arti yang dikirim ke Jepang tidak hanya kemudian tenaga kerja yang urusannya bersifat domestik misalnya, tetapi lebih kepada tenaga kerja yang memiliki skill, yang bisa bekerja di industri-industri yang kemudian menjadi ketika ia kembali ke Indonesia, dia dapat mengimplementasikan ilmunya yang mereka dapatkan di industri-industri Jepang di sana. Lebih lanjut Putih berharap, di tahun ke-66 Hubungan Diplomatik Indonesia-Jepang, status kemitraan strategis komprehensif kedua negara dapat terus didorong dalam bentuk realisasi konkret dengan meningkatkan kerjasama di sektor ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, dan pariwisata, sehingga dapat menghasilkan manfaat nyata dalam membuka kesempatan kerja dan sekolah bagi masyarakat. Rifki dan Ritwan, TVR Parmen, melaporkan. Terima kasih telah menonton!